Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial ya bagaimana cara update ke class for magis versi terbaru ya di sini di telegram ada versi terbaru dari tamarin Oke kali ini saya akan update ya ini pertama-tama teman-teman aktifkan dulu ya untuk internetnya biar terdapat koneksi di sini sudah saya aktifkan untuk koneksinya internet seperti ini sudah terhubung dan ini saya menggunakan kabel ya untuk koneksi ke HP ke laptop jadi ini saya tethering USB ya teman-teman Oke kita pertama-tama teman-teman buka telegram di channelnya tamarin ya ini bisa ikutin by jambi bisa lebih cepat terus kelompok atas terus Nah di sini teman-teman sini tertulis class for magis versi 1.12.0 oke seperti ini teman-teman bisa keluar teman-teman ini nanti akan beda ya teman-teman kita sudah di download teman-teman simpan ya di keunduhan nah jangan lupa simpan juga untuk dashboardnya teman-teman saya pilih yang atas ya bebas sih yang teman-teman atau yang bawah bebas kalau saya beli yang atas oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa keluar nah untuk penginstalan oke nah sekarang saya menggunakan versi versi 1.10.5 ya saya akan update ke versi 1.10.12 di versi 1.10 itu foldernya ada di adb ya teman-teman di data kita adb terus kelas seperti ini ya tapi nanti setelah di update itu foldernya ada di data teman-teman tidak tidak di adb lagi ya langsung di data disini nanti ada folder kelas setelah kita install ya oke sebentar kita lanjut ke instalasi ya teman-teman jangan lupa teman-teman backup dulu untuk akunnya ya teman-teman jangan lupa di backup dulu seperti ini saya coba akan backup nah oke setelah selesai di backup ini nanti kelas verbaggisnya di install ya teman-teman oke ini modul terus ini dimatiin dulu habis itu di install seperti ini habis itu teman-teman install yang versi terbaru ya nah kita cari yang versi terbaru nah ini ya teman-teman oke tunggu sebentar sampai instalasi selesai habis itu kita rebut teman-teman untuk untuk HP nya ya oke satu permission Oke kembali dulu oke di sini saya akan coba ribut manual oke di sini akan terputus ya untuk screen recorder nya dan untuk peneksi internya juga terputus ya teman-teman karena kita di sini menggunakan dari HP ya oke tunggu sebentar sampai HP nya terhubung ya oke 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 selamat menikmati sekarang saya coba akan hubungkan oke sudah terhubung ya teman-teman oke sudah terhubung untuk HPnya dan internetnya sudah masih no internet ya disini oke disini no internet karena belum saya inject ya teman-teman nah untuk class for magisk managernya ini bisa di install ya teman-teman kita nanti akan install versi terbaru karena ini nanti kalau versi yang lama tidak akan terbaca teman-teman oke kita install dulu disitu kita masuk ke root explorer nah disini folder di data adb class itu hilang ya teman-teman karena sudah tidak disini lagi melainkan di langsung ke folder data teman-teman nah kita cari nah disini teman-teman untuk folder classnya kita buka ya oke oke sebelumnya kita coba matiin untuk class for magisknya biar gak tabrakannya nanti pas kita edit config oke kita matiin dulu setelah itu masuk ke root explorer lagi kita bisa install untuk aplikasinya ya kita install dulu oke oke sudah di install gak lama kita hapus saja oke nah untuk config nya kita copy ya teman-teman di folder class langsung saja kita tipa replace oke tunggu sebentar sampai proses copy selesai ya nah disini bebas ya teman-teman bisa di permission bisa tidak disini saya permission saja untuk permission nya bisa diikuti ya seperti ini oke folder seperti ini disini saya bisa traffic ya teman-teman cuma yang saya bisa traffic itu cuma streaming teman-teman teman-teman soalnya yang lain saya tembak ke akun utama ya teman-teman oke setelah selesai memasukkan config saya coba akan konekkan ya disini saya langsung put patah ke class for magisk manager oke nah teman-teman untuk menghilangkan notifikasi seperti ini bisa masuk ke magisk ya teman-teman oke 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 masuk ke inggris habis itu ke super user ini ya ini di pencet ini notifikasinya di pencet nah seperti ini ini nanti akan hilang teman-teman kalau kalau ganggu ya ini bisa tidak seperti itu oke ini saya keluarkan semua teman-teman masuk ke sini lagi ya oke teman-teman sekarang kita akan setting disini saya akan menggunakan core premium terus disini centang ya sesuai aran saya seperti ini nah yang bagian tidak di centang ini teman-teman centang lalu hapus lagi teman-teman centangnya oke soalnya kalau nggak dihapus eh akan ke default teman-teman defaultnya soalnya di core meta ya seperti itu oke langsung saja kita nah solat oke oke sekarang kita akan saya coba connect ya eh saya bisa start jika disini tidak jalan teman-teman berarti harus ke magis ya tetapi kalau jalan seperti ini ya nggak usah ke magis teman-teman oke disini sudah pointing 5 detik oke disini sudah connect ya oke connect nah jika sudah connect ini tandanya bisa ya connect ya disini saya akan coba buka dashboard oke nah untuk penduduk saya seperti ini teman-teman saya pilih saya pilih ke konsisten hashing karena menggunakan satu akun ya tetapi jika di web balance saya pilih ke round robin teman-teman oke untuk rulesnya banyak ya ini semua saya dari games dari sosmed dari universal dari wawwi wawwi dari Firu nah dari 這樣 ini saya bisa direktusnya terus dari gaming ini saya tembak ke akun utama teman-teman dari ke hudia ini ke lewat balance terus apalagi ya dari streaming nah untuk streaming biasanya kalau pakai lewat balance seperti ini ini lemot ya teman-teman Nah untuk akun hodi premium itu itu menyediakan khusus ya sebenarnya bukan khusus sih cocok buat streaming yaitu akun saya itu kalau enggak salah terujaan kalau di hodi nah di hodi itu juga ada ya Hertha dan Ata itu diluar balance dari servernya ya Oke seperti itu teman-teman dan ini stabil banget ya Hertha saja ya jika saya lewat balance streamingnya seperti ini nanti akan nomor teman-teman kalau pakai akun hodi Oke seperti itu untuk universal ini banyak ya ini domain Oke sosmed juga saya tembak hodi game seperti itu ya Oke sekarang saya akan coba ke koneksi ya Buka apa ya ke YouTube ya teman-teman Oke disini saya coba ke YouTube nah disini langsung terpaksa streaming ya teman-teman oke streamingnya yang jalan ya nah dan untuk sosmed teman-teman saya sebuah kasih buka Facebook nah untuk sosmed itu langsung kebacaan sosmed ya tapi nah ini domain sosmed tapi langsung ke bisnet hodi yang lewat balance ya teman-teman nah ini jualan tuh kalau pakai one robin dua ya yang jalan tapi kalau pakai konsisten dengan esing itu satu yang jalan atau satu yang jalan seperti itu Oke saya saya sebuahkan speedtest ini saya coba dulu biar ininya hilang dulu ya Oke sudah hilang oke di sini oke di sini ini yang jalan dari bisnet Oke ini juga jalan ya dua ya bagi bisnet jalan juga jalan teman-teman seperti itu untuk aturan luar balance ya tapi ini tidak menambah speed ya teman-teman yang yang menambah speed itu kalau buat balance 2 modem teman-teman kalau ini dua akun ini lebih stabil aja semua ya Oke seperti itu aja teman-teman untuk update config plus review speednya ya sepertinya bukan review speed ya teman-teman review aplikasinya ya Oke seperti itu aja teman-teman sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat ya untuk reviewnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi